Urus RIPKA atau PDIP akan semakin bermasalah dengan Jokowi Ditulis oleh The Honopra Setio di SeaWorld.com Semenjak bergulirnya kontroversi RIPKA terkait vaksin Saya menganggap itu sebagai dinamika biasa setiap kali Jokowi mengeluarkan kebijakan penting Bahkan pernyataan asbun anggota dewan dari PDIP tersebut sudah diluruskan oleh sekjennya sendiri Saya memahaminya sebagai upaya meredam gaduh yang bisa dilakukan oleh unsur internal partai Bukan untuk membenarkan pernyataan tendensius mendoktrin pemerintah yang justru datang dari partai utama pendukung pemerintah Satu ironi telah terjadi Namun mendadak hal yang saya anggap wajar itu mendadak berubah drastis Saat malam ini membaca respon beberapa kader PDIP lain di Medsos Tidak sedikit yang membela RIPKA matematian dengan argumentasi dangkal Ini yang harus diurus kalau perlu hajar Menganggap vaksin Sinovac itu barang rongsokan tetap sebuah arogansi Menuduh vaksin yang diberikan kepada Jokowi dan petinggi lain bukan Sinovac Tetapi sebuah upaya diskriminasi masif karena muncul dari seorang anggota dewan Desakan pecat RIPKA yang awalnya hanya sayup-sayup Saatnya digaungkan lagi Kader PDIP lain sekelas oportunis tidak ada alasan membenarkan pernyataan salah satu elitnya RIPKA tidak sedang mengkritik atau memberi saran kepada pemerintah RIPKA sedang menyerang pemerintah Jokowi dari belakang Sudah payahnya Jokowi dan kita berbulan-bulan meyakinkan 260 juta penghuni republik Untuk mempercayai vaksin sebagai salah satu solusi logis memerangi pandemi Tiba-tiba terpatahkan dalam sehari PDIP sebagai partai utama pendukung pemerintahan Sedang bermasalah dengan oknum elitnya Belum selesai urusan burunan Harun Masiku Muncul kebodohan lain dari Juliari Batubara yang bermain ceroboh mengelola Bansos Orang yang dipercaya ternyata berotak maling Tentu berimbas pada hak prerogatif presiden Kini coreng pemerintah di depan rakyat bertambah lagi Tusukan dari belakang dari seorang RIPKA membuktikan PDIP sedang bermasalah dengan pemerintahan Jokowi Ingat, pendukung pemerintah yang juga loyal kepada Jokowi bukan hanya dari PDIP Saya sendiri yang tak berpartai dan berormas belum punya alasan untuk meninggalkan Jokowi Loyalitas PDIP mendukung pemerintah tidak ada yang gratisan Kalaupun sekarang sedang menikmati kue kekuasaan Bukan berarti bisa semena-mena Pengurus partai silahkan pikirkan lagi Upaya retorika mempertahankan RIPKA Jika tidak kuasa memecah, minimalnya pergantian antar waktu atau PAW RIPKA dari anggota DPR Kebijaksananya sudah tidak layak menjadi wakil rakyat Dengan meluruskan nyanyian RIPKA demi tidak semakin gaduh Siapa yang bisa menjamin dia tidak memproduksi gaduh lagi kelak? Tidak ngocah lagi untuk berbagai polemik lainnya? Kader PDIP jangan pernah merasa sombong dengan status dominasi Anda di kancah politik dan pos-pos kekuasaan Kalau ada yang membela RIPKA mati-matian Jangan heran kalau kemudian ada juga siap melawan mati-matian Begitukah cara kader memperkeruh situasi? Berapa upaya dijanjikan untuk membela RIPKA jika itu memang ada? Kalau hanya gratisan, lebih baik diam saja Jika hal itu memang benar terjadi Maka kekhawatiran saya mulai terbukti satu per satu Jokowi sebenarnya sedang berjuang sendirian Tusukan dari belakang dan dibalik selimut dilakukan sistematik Jokowi yang ternyata berjalan sendirian Mencoba mengabaikan kemunafikan oknum di gerbong belakangnya yang katanya Mendukung ternyata sebaliknya Di saat serangan dari oposisi tak juga surut Bertambah lagi serangan dari dalam Celakanya Itu pun dilakukan terang-terangan Apakah itu semua lantas membuat Jokowi dan kebijakannya mendadak surut? Tentu tidak Karena Jokowi masih ditemani oleh rakyat di luar partai Gerakan pecat ribka dan laporan ke pihak kepolisian dari elemen masyarakat Tentu tidak akan berdampak apapun Persoalan akan berhenti pada kepentingan politik yang lebih besar Dari salah satu partai besar Tetapi Tetapi Menyuarakan kekecewaan adalah hak politik semua warga Baik yang berpartai atau tidak Perihal akan berefek atau tidak Itu urusan pengurus partai dengan segudang alasan politisnya Setidaknya Kita tidak diam saja dibodohi dan bertambah bodoh Membela Jokowi sama halnya membela republik ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada Sedangkan Membela partai hanya urusan perut dan papan nama Menindak kegaduhan dari lawan politik ternyata lebih mudah Rijik sudah merasakan Yang paling susah justru menindak kegaduhan dari dalam Netizen tanpa rupiah yang sudah berdarah bernanah mengawal Jokowi Kini Bertambah lagi tugasnya Meski makin berat namun bukan jadi alasan untuk kapok Paling ngedumel sendiri sambil membalut Mengobati tambahan luka baru minggu lalu Itu saja kok Salam dari kami pendukung Jokowi Yang merdeka tanpa partai FPI baru berjuang dalam bingkai NKRI Memangnya ada yang percaya Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com Bantan sekretaris umum FPI Munarman menyatakan Roh pergerakan front persaudaraan Indonesia sebagai reinkarnasi FPI akan lebih Menampilkan wajah Islam yang bersaudara Juga berjuang dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Visi misi FPI sejak awal tetap dalam bingkai NKRI dan dasar negara Pancasila Kata Munarman Dia belum memastikan apakah akan tetap ikut dalam kepengurusan FPI Begitu juga susunan pengurus yang lain belum diisi secara fix Nama-nama yang ada baru sebatas para deklarator Dia mengaku dalam perjuangannya FPI pernah melakukan sejumlah tindak kekerasan Tapi secara bertahap hal itu makin berkurang Karena FPI juga melakukan perjuangan lewat jalur hukum dan konstitusional FPI juga melakukan perjuangan lewat jalur konstitusional Dengan reudensi ke DPR, MPR, MK, dan MA Kata Munarman Waduh, begini deh Coba tanya kepada rakyat Apakah bakal percaya pada perkataan Munarman ini? Tidak ada percaya deh Sekali berbohong tetap akan dicap pembohong Apalagi mereka bukan orang baru dalam hal tindak kekerasan Membohongi publik Mengintimidasi Mempersekusi Sweeping Dan juga demo Mereka sudah lama melakukan ini Hitungan tahun Mereka ini bukan anak kemarin sore Mereka sudah mahir dan ahli dalam hal membuat kegaduhan Apakah ada yang percaya mereka mendadak pro-NKRI? Ini adalah bukti Kalau mereka sudah tercepit Lalu berusaha menjadi anak baik Dan seolah sudah bertobat Rakyat yang cerdas sudah bisa mencium bau ini Mirip seperti Rizik Yang saat dipindah ke tahanan Baris Krim Polri Ia serukan stop buat kegaduhan dan serukan kedamaian Hanya orang tercepit yang tidak malu mengatakan ini Ini juga merupakan statement orang yang sedang stay low Lagi nyari aman Agar tidak dicurigai Tidak diintai Dan juga tidak diawasi Mereka pasti sudah paham Bagaimana frontalnya mereka melawan pemerintah Berakibat kelompok mereka hancur Tak karuan Mereka pasti sudah belajar Menentang negara tidak akan ada gunanya Kalah jadi abu Menang pun jadi abu juga Bisa jadi mereka sedang bermain aman Mengkondisikan diri seolah sudah mau tobat Dan juga pro-NKRI Maaf Yang pro-NKRI sudah banyak dan menjadi mayoritas Tanpa mantan petinggi dan pengikut FPI pun Rakyat yang pro-NKRI sudah bejibun banyaknya FPI dan Ormas sejenis jumlahnya hanya sedikit Meskipun dikondisikan jumlahnya masif dan mengerikan Mereka semua diusir dari NKRI Atau minggat ke negara lain juga gak masalah Toh Tak ada manfaatnya buat negara ini Selain bikin repot Dan nambah kerjaan pemerintah Soal pernyataan Rizik yang salah mendukung ISIS Dia membantahnya Pernyataan seperti dalam video yang diputar di Kementerian Polhukam Pada akhir Desember lalu disebutnya tidak utuh Begitu juga soal kehadirannya dalam acara bayi Akdukungan terhadap ISIS di Makassar Beberapa waktu lalu tidak tepat Munarman menegaskan Dirinya hadir di situ sebagai pembicara seminar Sekali lagi Tidak usah mengelak dan terima saja kenyataan Mengelak terus Malah membuat rakyat makin jijik dan muak Melihat kelakuan seperti ini Salah tapi masih sanggup berusaha meyakinkan publik Kalau mereka tidak bersalah Jauh lebih baik kalau FBI diam saja mulai dari sekarang Tidak banyak tingkah Tidak sok bertaubat atau menjadi pro NKRI Duduk saja di rumah Rakyat sudah cukup berterima kasih Tidak konsisten Mendadak pro NKRI Mendadak berdiri di garis depan teriak ganjang PKI Meski PKI-nya entah ada di mana Tidak akan mendapatkan simpati dari rakyat Bahkan banyak netizen yang percaya Jika sesuatu yang berubah terlalu drastis dalam waktu singkat Pasti ada apa-apanya Dan cenderung tidak bisa dipercaya Hmm benar kan? Silahkan pembaca nilai dan simpulkan sendiri Kalau mau berubah beneran Bukan nama atau logo yang diubah Bukan pula sistem dan kepengurusannya Bukan pula tampilan luarnya Tapi ubah akhlak orang-orang di dalamnya FBI itu cuma kendaraan Bisa digantak-ganti sesuai kebutuhan dan kondisi Yang susah diubah watak Akhlak Dan moral orang-orang di dalamnya Kalau pemerintah tidak tegas membereskan FBI Seperti sekarang ini Pertanyaannya Apakah mereka bisa tobat sendiri? Kemungkinan Mereka akan tetap seperti dulu Arogan Nyerang pemerintah Demo kalau ada logistik Sudahlah Tak usah promosikan kebaikan Diam saja di rumah dan tidur Bagaimana menurutnya?